Sekelompok pekerja berjumlah 18 orang di Alexandria, Virginia mencoba sebuah jenis aktivitas kelompok baru pada hari Rabu 28 Oktober. Mereka berpura-pura terkunci bersama di sebuah ruang melarikan diri dan harus bekerjasama memecahkan teka-teki dalam 45 menit untuk dapat dibebaskan. Saya tidak berpikir akan menyenangkan seperti ini saat mereka memberitahu dari mana kami datang dan saya melihatnya online. Ini terlihat ke kanak-kanakan, tapi ternyata sangat menghasilkan. Kami bekerja bersama dan saya menyukainya. Ruang melarikan diri merupakan fenomena hiburan terbaru yang mereputati masyarakat Amerika Serikat. Setelah pintu ditutup dan timer dipasang, teka-teki pertama muncul. Jika berhasil, teka-teki kedua akan muncul. Petunjuk dipasang di seluruh ruangan, beberapa di tempat terbuka, dan sisanya di dalam laci-laci tertutup. Satu demi satu peserta menyelesaikan misteri ruangan tersebut. Ada lebih dari 100 ruang melarikan diri di seluruh negara, menurut Direktori Ruang Melarikan Diri. Pemilik Escape Room Live, Jener Fleischer Sonier, pertama mengetahui tentang hal ini saat berkunjung ke Eropa tahun lalu. Ia kini membuka dua ruang melarikan diri di daerah Washington DC. Peminat harus menunggu selama dua bulan di malam minggu, dan perusahaan-perusahaan membawa karyawan mereka di hari biasa sebagai latihan untuk membangun kerja sama tim. Kami telah mencoba olahraga, permainan basketbol, permainan nasional, permainan kapital, bowling, aktivitas fisik. Salah satu karyawan menyarankan mencoba ini. Ia pernah mendengarnya. Saya pikir kuncinya adalah kerja sama tim. Anda harus bekerja bersama. Fleischer Sonier memperkirakan 60 persen dari pengunjung adalah generasi milenia. Tim perusahaan juga menyumbang banyak pengunjung. Dan tiga pria telah melamar di ruangan tersebut dengan cincin yang disemunyikan dalam puzzle. Ini merupakan bagian dari pengalaman ekonomi, bahwa generasi milenia ingin mendapatkan pengalaman. Bukan hanya membeli barang, mereka ingin melakukan sesuatu yang dapat dibagikan ke teman dan keluarga, dibagikan di Facebook dan media sosial. Kami mendukungnya dengan membiarkan mereka berfoto di akhir dan mengadakan kontes seperti jika mereka membagikan foto dan mendapatkan suka terbanyak. Mereka akan memenangkan satu sesi gratis. Hanya 20 persen peserta yang sukses menyelesaikan misterinya dalam tenggat waktu, tanpa mendapatkan petunjuk dari pengelola permainan yang memonitor ruangan mereka. Sekitar 65 persen sukses dengan petunjuk yang ditawarkan melalui telpon yang berdering di ruangan tersebut.